Intro Meski belum memiliki pengalaman seputar kehamilan, beruntungnya pasangan yang menikah pada bulan Juni tahun lalu itu, terus mendapatkan perhatian lebih berupa saran dan masukan dari kedua orang tua masing-masing dalam urusan menjaga kondisi kesehatan bayi yang dikandung visa. Mengingat kondisi kesibukan pria berusia 27 tahun yang cukup padat, sang mama Dona Harun lah yang selalu membimbing dan mengewasi mantunya selama Riki tidak berada di rumah. Namun hal itu tidak membuat rasa tanggung jawab Riki sebagai suami hilang. Benarkah Riki Harun sangat berharap jika buah hatinya yang akan lahir pada bulan Oktober menatang itu berjenis kelamin perempuan? Lantas apa alasan Riki begitu menginginkan buah hatinya berjenis kelamin perempuan? Harapannya buat cewek. Pengen aja, eh kalau cewek itu deketnya sama bapaknya loh. Cowok bandel itu pasti anak pertamanya cewek. Jadi bandel sebelumnya ya? Dulu bandel, sekarang udah keobat. Kamu udah disiapin ya? Ada, kita dari awal udah nyiapin nama cewek dan cowok. Jadi apapun keluarnya ntar, cewek atau cowok, namanya dadai. Tapi aku udah kasih tau. Ya kamu gimana sih? Nama belum kan? Belum. Nama nanti pas launchingnya. Nanti aja launchingnya. Kalau mama lebih ke dia sih. Jadi lebih ngasih tau hamil pas 6-7 bulan tuh kayak gimana. Ngasih tau apa harus makan apa dan segala macemnya gitu. Yang terlalu capek apa segala macem itu ngomongnya ke dia semua gitu. Kalau ke gue, ya karena gue sibuk kerja mungkin dia gak mau ngeribetin ya. Jadi mungkin nyokap tuh jadi ngebantu gue untuk bisa ngebantu visa juga.